Memegang kuat, kalau kita mendorong tidak bisa, menarik pun tidak bisa, salah satu caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah, kita masih berdamping lagi dengan saya, Aikido Prokoto di Fakultas Ilmu Budaya Unsud. Buat teman-teman yang ingin belajar, bila diri, silakan datang bersama kami di Aikido Prokoto Fakultas Ilmu Budaya Unsud setiap ahad jam 9 pagi, sampai jam 11. Buat teman-teman yang ingin belajar tapi tidak bisa datang, silakan subscribe channel saya, karena insya Allah saya semoga sekali akan mengupdate video-video tips-tips sederhana, bila diri. Klik subscribe dan tekan tombol loncengnya, insya Allah saya akan selalu update setiap minggu. Kali ini saya akan memberikan tips sederhana tentang bila diri, bagaimana jika tangannya dibekang duanya, bisa mungkin dilakukan sama cewek, biasanya bullying atau segala macam, Biasanya, ataupun laki-laki pun bisa. Seperti ini misalnya. Apalagi kalau lawannya itu lebih kuat dari kita, lawannya itu lebih besar. Kita mendorong nggak bisa. Ada satu cara praktis, yuk, saya peragakan, yuk. Ini dia memegang kuat. Nah, kalau kita mendorong tidak bisa. Ya, kita mendorong nggak bisa. Menarik pun nggak bisa. Oke, salah satu caranya, ini tinggal di gerakan ke bawah, ke sini di tarik atas. Oke, saya ulangi. Tekan shot, kenceng. Dia kenceng. Satu. Kenapa bisa jatuh? Karena dia hilang keseimbangan saat sayap ini, dia hilang keseimbangan. Nah, ya. Jadi, saya buat dia hilang keseimbangan. Nah, praktis. Sekarang kondisinya adalah bagaimana kalau orangnya tetap kuat dan tetap memegang. Saat kita ingin begini, dia megang. Nggak bisa. Ya, maka perencana kita saat sayangin menggoyangkan gagal. Ya. Jadi, saat kondisinya pertama, itu bisa. Nah, sekarang bagaimana seadanya dia megang kenceng, kita mau goyang sana nggak bisa. Karena lawannya lebih besar, lebih kuat. Ya. Ya, kita bisa melakukan hal lain selain tadi. Nah, ini kenceng. Ya. Goyang saja semuanya. Nah. Langsung. Saya ulangi. Ya. Ini, nah, ini nggak bisa digoyangkan. Karena memang orangnya kuat, lebih besar. Maka... Jadi, saya ulangi lagi. Goyang. Ya, pegang sini. Ini udah kekunci. Ya. Jadi, itu beberapa waktu sederhana dari saya. Jika dipegang tangannya dua. Ya. Tidak perlu menendang atau segala macam. Ya. Cukup melakukan hal seperti itu, kita bisa. Ya. Jadi, jangan takut buat teman-teman yang lemah dalam hal tendangan. Karena jurus-jurus tangan pun luar biasa. Jadi, jangan lupa untuk subscribe channel saya. Ya. Saya banyak buat video-video tutorial yang praktis. Ya. Nanti bisa dilihat di sini. Di link sini. Ada banyak sekali tutorial. Jika di pelari saya. Senjata ada. Ya. Dasar-dasar bilirnya ada. Ya. Jangan lupa untuk subscribe. Dan silakan dicoba. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Simak dan ikuti terus. Asli dengan pertanyaan dari saya. Klik subscribe. Dan tanda loncengnya. Insya Allah saya akan kembali pada tips berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.